Jika kalian bisa melakukan hal yang Boboiboy lakukan tadi, fix kalian adalah keturunan dari Amato atau keturunan yang istilahnya terlatih. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau kita itu belum terlalu diperlihatkan masa kecil dari Boboiboy ini itu seperti apa. Tapi semenjaknya keluar Boboiboy musim 1 extended version dan memori idul fitrinya Boboiboy dan beberapa clue yang saya reset sendiri dan saya bandingkan sendiri bersama saya Blitzstrike X inilah masa kecil Boboiboy. Tapi sebelum lanjut ya, seperti biasa jika kalian suka sama channel saya silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya ya gratis kok tinggal di tekan aja dan siapkan cemilan ringan biar seru pastinya. Jadi kalau kalian notice atau kalian nyadar sendiri nih ya, mulai dari Boboiboy musim 1, Boboiboy itu kayaknya udah lumayan langkas nih ya dalam hal kayak apapun ya. Berbeda dengan teman-temannya Boboiboy kayak Yaya Ying ataupun Gopal si Beban, eh. Aku pun tak tau lah, lepat makan bis ke Yaya jadi macam nih. Kayak kemampuannya Boboiboy itu bukan seperti anak-anak pada umumnya gitu loh, kayak Boboiboy ini kayaknya sudah terlatih ya. Kayak saat Boboiboy ini menyelinap ke kapal luar rangkasnya Adudu dan keluar dengan begitu epiknya padahal harus melewati rintangan-rintangan yang ada di kapal luar rangkasnya Adudu gitu loh. Itu pun Boboiboy belum mendapatkan kekuatan dari Ocobot, disinilahnya belum mendapat jam kuasa elemental. Padahal udah hebat gitu loh Boboiboy, apalagi pas udah dapet lebih GG sih, yang itu sih kita udah tau ya. Ya emang ya kalau kita lihat latar belakang dari keluarganya Boboiboy, emang Boboiboy bukan berasal dari keluarga yang biasa. Boboiboy berasal dari keluarga superhero yang bisa dibilang terlatih, kayak bapaknya yaitu Amato yang merupakan member veteran dari TAPOPS dan juga udah terlatih pastinya dong. Dan ibunya Boboiboy yang sekarang masih jadi misteri, katanya sih juga superhero sama seperti Amato. Untuk kepastiannya ibunya Boboiboy yang superhero atau bukan, ya kita tunggu aja di Mechamato Movie nanti dan juga di Boboiboy Movie 3 nantinya. Movie-nya juga belum keluar, jadi saya juga ragu-ragu ngomongnya. Nah di Boboiboy musim 1 Extended Version, Boboiboy pernah mengatakan bahwa dia itu sering bermain bersama Mechabot nih ya. Mechabot ini bermain bersama Boboiboy itu bermainnya mechanized-mechanisan. Kalau untuk Boboiboy di mechanized beneran sama Mechabot itu belum ada kepastiannya karena juga belum pernah ditampilin juga. Tapi gitu sih kata Boboiboy, Boboiboy mengatakan bahwa dia sering bermain mechanized-mechanisan bareng Mechabot di masa kecilnya ya. Sebelum Amato keluar angkasa dan sebelum Boboiboy ini dititipkan bersama Tokaba. Nggak kayak kita yang masa kecilnya bermain dengan robot-robotan. Lah ini Boboiboy mainnya sama robot Porosfera beneran ya. Waduh masa kecilnya lumayan ekstrim ya, nggak kayak kita-kita. Ya mungkin aja ya masa kecilnya Boboiboy ini bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan si Feng. Karena kita melihat sendiri ya di Boboiboy musim 2 sampe pun musim 3 dimana saat Boboiboy melawan Feng satu-lawan satu ataupun berkompetisi. Dimana mereka itu seimbang banget ya. Ya karena Feng ini bisa dibilang ya masa kecilnya itu bisa dibilang terlatih ya. Karena masa kecilnya Feng itu dilatih oleh Kapten Kaizo dan juga si Maksimana sang legenda jurus bertopeng ya. Karena Maksimana ini juga mengangkat Kapten Kaizo atau kakaknya si Feng ini ya sebagai muridnya ya. Wajar aja ya kalau adiknya ini si Feng diajari juga ya jurus bertopeng. Karena Feng itu juga punya topeng ya. Topeng penembus. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil adalah bahwa masa kecilnya Boboiboy itu tidak seperti kita-kita sekarang ini ataupun masa kecil pada anak-anak di tahun 2000-an awal gitu ya. Kayak masa kecilnya Boboiboy bisa jadi hampir mirip dengan Feng yang seperti yang saya sudah bilang tadi. Mungkin saja Boboiboy ini ikut berlatih dengan Amato ya mungkin gak berat-berat amat cuma ikut-ikutan. Setelah itu diajari Amato ataupun Amato sendiri yang mengajari Boboiboy ketangkasan. Kurang lebihnya begitu ataupun bersama dengan ibunya Boboiboy gitu lah. Istilahnya masa kecil Boboiboy itu bisa dibilang ya gak kayak kita-kita. Tapi terlatihnya ngekaya Feng amat karena Boboiboy ini masih bersama Amato. Tapi meskipun mau Amato ataupun Maksimana mereka tetap sosok yang hebat sih ya. Oke makasih yang udah nonton Misteri Animasi Boboiboy Part 3 ini. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka sama channel saya biar gak ketinggalan video-video menariknya dari channel saya ini ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang menyukai Boboiboy ataupun nantinya Maksimana Maksimana ya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyukatkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax